Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Jumpa lagi dengan saya Umi Siti Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat boneka Dari benang rajut Yang perlu kita siapkan Bahan-bahannya adalah Benang rajutnya Saya pakai yang merek Onitsuga Karena nanti setelah kita gunting Ujungnya akan langsung Seperti ini Jadi langsung mengurai Membentuk bulu-bulu Terus yang kedua Saya memakai Kardus Dengan potongan kira-kira Panjang 8 dan Lebar 3 cm Ini nanti akan kita gunakan Sebagai pengait Agar nanti boneka kita Bisa berbulu Kita mulai Yang pertama Yaitu dari pembuatan Magic ring Caranya masih sama Pakai dua jari Kita silangkan Di belakang Di belakang Setelah itu kita tarik Kita balik Tarik Balik Seperti ini Seperti ini Dibuka Nanti kita tutup Dengan Sebuah rantai Seperti ini Seperti ini Untuk Magic loop ini Akan kita isi Dengan 10 Tusuk Single Crochet 10 Tusuk Kita buat Bentuk 10 Tusuk Single Crochet Kita tarik Ujungnya Ujung magic ring Yang tadi Sehingga Menjadi Singset Tarik Setelah itu Kita akan Sambung Dengan Tusuk Slip Stitch Sambung Dengan Tusuk Slip Stitch Kita akan Melakukan Penambahan Dua Rantai Dan nantinya Untuk Lingkar Kedua ini Kita akan Membuat Tusuk Double Crochet Yang Dikaitkan Dengan Kardos Tadi Kita mulai Ini Ini Inggris Sudah Jadi Satu Lobang Nanti Akan Kita Isi Dengan Dua Tusuk Double Crochet Karena Lingkarnya Akan Semakin Lebar Kita Kaitkan Ke Belakang Terus Kita Tarik Kita Buat Tusuk Double Crochet Untuk Yang Kedua Juga Ini Lubang Yang Pertama Sudah Kita Isi Dengan Dua Tusuk Double Crochet Sekarang Lubang Yang Kedua Juga Akan Kita Isi Dengan Dua Tusuk Double Crochet Kedua Terima kasih telah menonton 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 tadi tusuk double crochet di lubang yang kedua kita juga akan masukkan satu tusuk double crochet lubang ketiga kita loncati karena kita akan melakukan penyempitan atau pengurangan jadi 1, 2 diisi 1, 1 3 kita kosongi kita loncat ke 4 1, 5 juga 1 tusuk ke 6 juga kita kosongi jadi 2, 1, 2, 1 2 diberi 1, 1 dikosongi, setelah itu 2 diberi lagi 1 dikosongi, seperti itu sampai 1 lingkaran penuh lubang ke 5 6 kita loncati langsung ke lubang ke 7 dan 8 jadi begitu seterusnya setiap selesai 2 lubang dan cati 1 lubang setelah 2 lubang dan cati 1 lubang sampai di ujung ini adalah hasil dari lingkar ke 6 setelah kita melakukan pengurangan 1 lubang setiap 2 tusuk untuk lingkaran ke 7 untuk lingkar yang ke 7 sama seperti lingkar yang ke 6 kita akan melakukan pengurangan setelah 2 lubang kita isi dengan tusuk double crochet masing-masing 1 maka kita akan loncati 1 lubang untuk menuju ke lubang berikutnya tanpa menggunakan pengait seperti ini jadi dilangsung karena hanya akan melakukan penyempitan ini adalah hasil dari lingkar ke 7 yang tanpa pengait untuk yang lingkar ke 8 juga kita sama akan melakukan pengurangan tanpa pengait juga ini adalah hasil dari rangkaian ke 8 jadi setelah ini kita langsung akan melakukan pemotongan untuk rumbai-rumbai-nya jadi pengerjaan untuk rajutannya sudah selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati